Juga Yesus Katanya Yesus Dia tadi ngakui Yesus Berarti Yesus yang merintahkan istri kalau tidak perawan Gitu Ini bahaya Kejamkan Yesus Kalau perawan dibunuh Bahaya Ya ini ada Roy Selamat malam Terutama Malam bos Gimana kabarnya bos Masih jualan tahu Ini mau Tanya jujur Soalnya Kira-kira jualan tahu Di sini Ya gimana om Kenapa kamu Terlalu pandai menghujat Yesus ya Cuma Menghujat Yesus Dimana saya hujat Kapan saya hujat Yesus Setiap kata-katamu itu loh Kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu Kamu Tuhanmu menampar Tuhan kok nampar Kayak Apa Pereman pasar Gini aja Berikan bukti yang mana Yang menghujat bro Yang mana Gitu aja Diskusi baik-baik lah Yang mana Jangan dulu Mana saya hujat Mana saya hujat Jumat Dimana Saya ingatkan kamu loh ya Kamu kalau Debat itu yang benar Yang mana yang menghujat Kasih contoh satu Cepetan Tuhan kok nampar Tuhan nampar Aku hadir kembali Assalamualaikum Walaikumsalam Sampai pada menit kedua Ayo Ayo Roy Ayo Roy Yang mana yang menghujat Menghujatnya dimana bang Ayo lah Baik-baik lah Diskusinya Bawa data yang mana Gitu loh Oh yang tadi Kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk Di tiang salib Itu ya Roy Datanya ada kok Kalau tiga-tiga Tiga belas Gimana Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati Mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk Lucu kan Kok kita pula yang menghujat Lucu Justru Justru di bebel juga Itu Yesus di olah-olah Bukan kami Bentar saya mau turun dulu Ini ternyata Apa Akun saya sama dengan Yang di laptop Jadi gak apa Terganggu yang labnya Oke saya Salah akun Salah akun Salah akun Salah Salah di konsep saya Bang Cui Yesus itu Tidak lahir di kandang binatang Yesus itu Bukan anak binatang Yesus itu Tidak ditampar Tidak ditelenjangin Ya Tidak ditombak Tidak digantung Di pohon Dan tidak terkutuk Itu iman saya Yesus manusia suci Yesus Utusan Tuhan Itu iman saya Nah sedangkan Iman saudara Yesus Orang terkutuk Yesus Nanggung semua dosanya Orang Kristen Yesus digantung Di pohon Yesus Ditelenjangin Yesus ditampar Yesus diludahin Yesus ditonjok Itu imanmu Kau yang menghujat Bukan saya Pula yang nudu saya Saya memperjuangkan Siang malam Yesus tidak disalib Yesus bukan manusia terkutuk Yesus manusia suci Yesus tidak pernah curi keledai Yesus tidak pernah nurhaka Sama orang tuanya Yesus tidak pernah berbohong Tapi kalian Mati-matian Yesus mati terkutuk Untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen Semua dosanya Kristen Ditanggung Yesus Nah itu hinaan kalian tuh Kalian yang menghina Yesus Kau bilang pula saya menghina Kau bilang pula saya menghujat Yesus dalam imanku Dia adalah Nabiullah Dia adalah Rasulullah Dia manusia suci Terkemuka di dunia Dan di akhirat Kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk Nah kalau di Kristen ditanya Hei Kristen Rohi Rohi Hei kumis tebal Apakah Yesus itu mati digantung? Ya Apakah Yesus Lahir di kandang binatang? Ya Kan gitu Apakah Yesus Apakah Yesus Kemudian pernah ditelanjangin? Ya Kalau ada tetanggamu curi ayam Kristen dia Percaya kepada Yesus Apakah dosanya curi ayam Ditanggung Yesus? Ya Kamu Kau yang menghina Yesus Kok jadinya aku yang hina? Makanya kau dijewer sama binimu Karena kau sembarangan Nuduh orang Istrinya bilang Kau jangan tuduh-tuduh Bang semua itu sedang berjuang Untuk Mengembalikan derajat Yesus itu Sebagai Orang yang suci Sementara kita punya agama Menuduh Yesus itu orang terkutuk Kayaknya dipukul member kepalanya itu Makanya jangan Kau fitnah Islam Mengembalikan Kemudian Dan membersihkan Yesus Dari orang-orang kafir Makanya Kamu itu Pintar Untuk Membalik-balik Fakta Jumah Itu aja Yesus bagi saya Tidak mati terkut Mati terkut atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk Jumah? Galatiat Nomor 13 Itulah pemahamu Yesus Yesus Telah menebus Kristen Dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan Menjadi Bukan Kutus Menjadi kutus Itu dalilmu Ngapain kau Lari dari dalil Kenapa kamu Hindari dalil kita bu? Yesus Menebus Kristen Dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan Menjadi Kutuk Karena Kristen Itu dalil kita bu Kalau saya tidak Yesus adalah manusia suci Terkemuka di dunia Dan di akhirat Kalau di kamu Yesus adalah manusia terkutuk Yang digantung di atas pohon Kamu sekarang Salahkan saya Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah Baca peristiwa Baca Semua apa yang terjadi Itu yang kamu pahami Bukan Satu Ayat Boleh kamu ngaku Kau hafal semua Ayat-ayat Ya Tetapi Pemahamamu itu Dangkal Jumah Oke Dangkal Oke Jadi yang mati terkutuk Dengan jalan menjadi kutuk Di atas piang salib Itu menurutmu siapa? Loh Tetapi bukan jadi Yesus Itu yang dimaksud Maksudnya Lalu siapa? Siapa? Siapa yang dimaksud Kristus disitu? Siapa? Kemangusiaan dia Itulah untuk menerima Aduh Paman Paman Ini yang kita bahas Dari tadi Bukan 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 kucing Yang kita bahas tadi Ini manusia Kristus Kristus Setelah menebus Kristus Dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan Menjadi apa? Kutuk Menjadi kutuk Astagfirullah Lazim ya Allah Ya Karim Kami apologit Islam disini Justru hadir Untuk Membanta Bahwa Yesus itu Tidak mati terkutuk Kalian Mempertahankan Tidak Yesus Mati terkutuk Untuk dosa-dosa Kami Kristen Kalian lah itu Yang menghina Dan menghujat Yesus Bukan kami Kok jadi kami? Kok jadi saya yang tersangka? Gimana sih? Bukan kau tersangka Siapa yang mau Buat kau tersangka? Tadi kau bilang Saya menghujat Komunista Menghujat Dari setiap perkataanmu itu Terhadap Pribadi Yesus Astagfirullah Lazim ya Allah Ya Karim Yesus itu Manusia Suci Menurut Imanmu Yesus itu Manusia Terkutuk Tidak Coba kau baca Galatia 3 Baca dulu Galatia 3 Nomor 13 Coba Jangan hanya satu ayat Baca bro Baca Galatia 3 Nomor 13 Biar kau baca Seribu ayat Kalau yang satu ini Jelas mengatakan Yesus dengan jalan Menjadi kutuk Kamu kemana? Tetap aja Tertulis disitu Yesus Menebus Kristen Dari kutuk Dengan jalan Menjadi Kutuk Karena Kristen Dimana ada kata-kata Menjadi Kristen Atau Menebus Kristen Sementara saat itu Dia kan Belum ada istilah Kristen Setelah dia Naik ke sorga Baru ada pengikut Kristus Itu disebut Kristen Gimana kau cuma Lalu Lalu Coba anda baca disitu Kristus Telah Menebus kita Kita itu siapa? Ya manusia Yang pengikut dia Yang saat Kristen atau bukan? Yang disebut Saat ini Kristen Nah itu besar Aduh Sudah kau Sudah kau akui Bahwa Kristen Yang disebut Sekarang Kristen Ya Samanya itu Cahayu Ada gimana sih? Terlalu laju Terlalu laju Kamu itu Loh Saya mengajarkan Anda itu Untuk berpikir Logis Yesus Telah Menebus Kristen Dari kutuk Hukum Tauran Dengan jalan Menjadi kutuk Saya ingatkan kamu Setan pun Bisa menyerupai Jadi pengajar Jadi guru Itu yang disebut Guru-guru palsu Yesus bisa menyerupai Iblis bisa menyerupai Yesus gak? Kamu itu loh Sekarang dipakai Iblis Untuk Iblislah yang Merasuki Yudas Untuk Menyalip Yesus Saya Membantah Ajaran Iblis Gimana Sih Iblis Mau Agar Yesus Disalip Saya Mau Agar Yesus Tidak Disalip Yang gak Mungkin Kau bisa Bakal Kenapa? Tidak Mungkin Bisa saat ini Kamu Atau zaman itu Andaikan Kau hidup Gak mungkin Bisa kamu Ganjar Atau Tolak Atau Larang Seperti yang kau Maksud itu Untuk dia Jangan disalip Minimal Saya tidak suka Atas penyaliban itu Tidak sama Seperti Anda Anda malah Jadikan salip itu Sebagai simbol Simbol apa? Simbol keselamatan Berarti Anda Menjadikan hadiah Iblis Sebagai simbol Keselamatan Anda Kutanya sama Saudara Salip itu Hadiah dari Tuhan Atau hadiah dari Iblis Manusia yang saat itu Dipakai Untuk di Mulai 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 kacau Salip itu Hadiah dari Tuhan Atau hadiah dari Iblis Jawab Tidak usah Tidak perlu Dikawa Kan Kalau ditanya Baik-baik Kayak gitu Mau disadarkan Supaya jangan gila terus Tidak usah Tidak usah Jumat Kamu itu Kamu yang gila Loh Jumat Loh Aku tanya sama saudara Kulang Ini yang ketiga kalinya Salip itu Hadiah dari Tuhan Atau hadiah dari Iblis Kamu sendiri jawab Kenapanya susah kali Waras Kawan Waras lah Sikit Kenapa Selama ini Usia Anda sekarang Mungkin kepala lima Atau kepala tujuh ya Kenapa selama ini Anda gila Menerima hadiah dari Iblis Dan mengatakan Ini adalah jalan keselamatan Salip itu hadiah dari mana Sebenarnya Dari Tuhan Atau dari setan Kenapa kamu harus Sebut dia hadiah Loh Hadiah itu Pemberian kan Loh Tidak Kenapa lari otakmu Sampai ke hadiah Salip itu loh Yesus Datang ke dunia ini Menurut konsep Kristen Untuk apa Menyelamatkan siapa Menyelamatkan Kristen Dari mana Dari dosa waris Menyelamatkan manusia Bukan hanya orang Kristen Ya kan Kristen manusia Kecuali sudah berubah Ya Iya Berarti hadiah kan Nah Sekarang Yesus menghadiahkan Keselamatan Dengan cara apa Dengan cara mengorbankan Dirinya di atas Tiang salip Muncul pertanyaan Salip ini Hadiah dari Tuhan Atau dari setan Justru inilah Saat ini Kau dipake setan Pertanyaanmu itu Semua yang logika Kau aja Gimana orang ini Pertama Yesus berkata Yohanes 6 Nomor 70 Bukankah aku yang memilih Engkau yang 12 Satu diantaramu adalah Iblis Siapa Judas Kenapa Judas disebut Iblis Karena Judas Yang berkhianat Siapa yang merasuki Judas Iblis Apa tujuannya Iblis merasuki Judas Agar Judas berkhianat Apa tujuan Judas Berkhianat Berkhianat Agar Yesus itu Ditangkap Apa tujuan Yesus Ditangkap Agar Yesus Disalipkan Itu yang disebut Pekerjaan Iblis Sekarang Hasil dari Pekerjaan Iblis itu Apa Salip Siapa yang menerima Salip Sebagai simbol Agama Kristen Kenapa Kristen Berarti Kristen Mengambil Hadiah dari Bukan Hadiah dari Si setan Itu Otaknya Makanya Saat inilah Cara tertawa Sekali lagi Sabar bang Sabar bang Sabar bang Satu kali lagi Sudah Giliran anda lagi Saya akan Bisenangi Setan Saat kau Menirukan Sekali lagi Guruda Sekali lagi Sudah Persiapan Untuk sebentar Habis ini Kita tahu lagi Saya Coba Dengarkan Saya Amsal 6 Nomor 16 6 perkara Yang dibenci Oleh Tuhan Bahkan 7 kekejian Di dalam hatinya Yaitu Membunuh Atau Menumpahkan Darah Orang yang Tidak bersalah Oke Membunuh Yesus Adalah Kekejian Bagi Tuhan Berdasarkan 6 Amsal 6 Nomor 16 Membunuh Yesus Adalah Kekejian Bagi Tuhan Nah Oke Nah Hal yang Dibenci oleh Tuhan Hal yang Adalah Kekejian Bagi Tuhan Justru Dijadikan Kristen Sebagai Simbol Keselamatan Ayo Gimana dong Pembunuhan Terhadap Yesus Adalah Hal yang Dibenci Tuhan Tapi Kenapa Kemudian Pembunuhan Terhadap Yesus Adalah Keselamatan Bagi Kristen Apa Nyembungnya Coba Bentar Saya Ngomong Jangan Bidu Kamu Potong Ya Dari Silahkan Saya Hanya Nasihati Sama Kamu Aja Ketika Kamu Beriman Tadi Tadi Ingin Menyibukan Ingin Menghargai Sebagai Nabi Yang Apa Yang Suci Atau Manus Yang Suci Saya Masukat Akan Jangan Sampai Kamu Menyerupai Iblis Semua Akal Sehat Yang Kau Enggak Akal Sihamu Itu Jadi Kutub Bagi Kamu Nanti Gitu Aja Nasihat Gampang Itu Saya Terima Nasihat Abang Terima 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 Tuhan Itu Manusia Suci Atau Manusia Terkutuk Jawab Itu aja Nasihat Saya Sama Kamu Kamu Kemana Mana Menurut Tuhan Saya Kan Mengatakan Yesus Itu Manusia Suci Nah Menurut Tuhan Yesus Itu Manusia Suci Atau Manusia Terkutuk Yesus Tidak Terkutuk Bro Gak Ada Yesus Manusia Suci Berarti Berarti Menurut Tuhan Yesus Manusia Suci Bang Suma Imani Itu Percaya Itu Sekarang Paulus Berkata Yesus Menebus Kristen Dari Kutuh Hukum Taurat Dengan Jalan Menjadi Kutuk Siapa Menjadi Kutuk Disitu Yesus Berarti Yesus Menurut Paulus Adalah Manusia Yang Terkutuk Siapa Yang Menjadi Pengikut Paulus Hari Ini Bang Suma Atau Anda Saya Atau Anda Berarti Anda Mengaminkan Yesus Itu Adalah Manusia Yang Terkutuk Menanggung Dosa Dosa Kalian Sedangkan Bang Suma Dan Tuhan Sepakat Yesus Itu Manusia Suci Ayo Ayo Itu Tadi Pas Saya Nge-mute Itu Lu tanggapin dong Itu Udah Sadar Bahwa Ternyata Selama Ini Dia berkongkok Dengan Setan Sudah Sadar Saudara Kita Sudara Roy Malam Ini Baru Sadar Bahwa Ternyata Salib Itu Hadiah Setan Sudara Roy Hari Ini Baru Sadar Bahwa Tuhan Mengatakan Yesus Itu Adalah Anaknya Yang Suci Sudara Roy Hari Ini Sudah Sadar Bahwa Ternyata Bang Suma Selama Ini Adalah Pembela Yesus Baru Sadar Malam Ini Baru Sadar Jadi Jangan Anda Katakan Bahwa Bang Suma Itu Adalah Penghujat Oke Saya 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 Pembela Yesus Bung Terima Kasih Pintar Tapi Jangan Jadi Membawa Kutuk Kamu Yang Membawa Kutuk Untuk Yesus Kok Jadinya Saya Bung 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 Aku Berkenan Di Dalam Kisah Para Rasul 4 Nomor 30 Yesus Disebut Hamba Yang Suci Mau Apalagi Al-Quran Surah Al-Quran Surah Mariam Ayat 19 Isa Adalah Manusia Suci Imannya Umat Islam Isa Adalah Makhluk Manusia Yang Suci Yesus Manusia Yang Suci Imannya Kristen Yesus Imannya Kristen Dosa Dosa Kristen Ditebus Oleh Yesus Dengan Jalan Menjadi Kutuk Di Atas Tiang Salib Berarti Kristen Pengikut Aulus Mas Cepat Bung Silahkan Itu aja Jangan Sampai Nanti Kamu Menjadi Banyak Orang Jangan Tutup 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 Jangan Dibiu Jangan Dibiu Biar Dia Dia Mas Jangan Jangan Dibiu Tuna Rama Biar Biar Kalian Aja Makanya Mau Berteman Tapi Kok Ngemut Terusin Bang Terusin Saya Minta maaf Terusin Tapi Dari Tadi Kau Terus Loh Siapa Suruh Bilang Yesus Terkutuk Nah Itulah Akibat Buang Nanti Kami Menjadi Kutuk Bagi Kau Atas Semua Ocehan Kamu Kamu Boleh Linca Pintar Dan Semua Apa Yang Kau Ungkapkan Itu Biarlah Menjadi Berkat Bagi Kau Nanti Untuk Keturunan Itu Saya Nasihat Sama Kamu Alhamdulillah Yesus Itu Gak perlu Dibela Makanya Konsep Kami Orang Kristian Siapa Juga Yang Membela Saya Hanya Mengatakan Iman Kalian Salah Dengan Mengatakan Yesus Mati Terkutuk Itu Aja Itu Aja Kalian Kan Mengatakan Dosa Dosa Kami Ditanggung Dengan Darah Dan Dagingnya Inilah Darahku Inilah Dagingku Minumlah Makanlah Kan itu Ajaran Saudara Kan Padahal Yesus Mengatakan Inilah Darahku Maksud Yesus Anggur Inilah Dagingku Maksud Yesus Adalah Roti Tapi Kalian Pingin Kali Beneran Darahnya Dan Beneran Dagingnya Kan Ibal Kalian Ini Apa Terus 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 Makasih Sedari Itu Bang Ya Bahwa Salib Itu Adalah Hadiah Dari Dari Mana Tadi Bang Gitu Bang Bukan Bukan Menjawab Malah Menasihati Menuduh Orang Menuduh Goyang Goyang Jantungnya Pindah Ke Kanan Ternyata Salim Adia Dari Tuhan Bukan Tuhan Mengatakan Jangan Kau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Jangan Kau Membunuh Orang Yang Bener Berarti Pembunuhan Terhadap Yesus Adalah Melanggar Perintah Tuhan Berarti Salib Itu Bukan Hadiah Dari Tuhan Amsal Enam Nomor Enam Perkara Yang Dibenci Bahkan Tujuh Kekejian Di Dalam Hati Tuhan Apa Itu Menumpahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Yesus Tidak Bersalah Kalian Tumpahkan Darahnya Itu Membangkitkan Amarah Dan Juga Kekejian Bagi Tuhan Tapi Kalian Tetap Ajang Otot Ini Adalah Lambang Keselamatan Padahal Itu Adalah Hal Yang Dibenci Yang Dimurkai Oleh Tuhan Saudara Bastian Apakah Penyaliban Terhadap Yesus Itu Diridoi Disukai Oleh Tuhan Atau Dibenci Oleh Tuhan Penyaliban Itu Memang Harus Dilakukan Karena Semata-mata Memang Karena Yesus Itu Diutus Untuk Untuk Menghapus Dosa-dosa Manusia Kata siapa Sejak Bawa Kata siapa Kata siapa Ada Manusia Dibunuh Untuk Nebus Dosa Manusia Kata siapa Itu Oke Gini Bang Bang Abang Kenapa Disebut Apologet Karena Saya Melakukan Pembelaan Terhadap Agama Saya Yang Akidahnya Dironrong Oleh agama Anda Oke Pertama Yang mau Saya Tanyakan Ketika Kata siapa Yesus Disalib Ini nyambung Ini nyambung Enggak Jawab dulu Itu Baru nyambung Oke Artinya Mbak Kehendak Siapa Kehendak Siapa Yesus Disalib Kata Alah Bapak Silahkan Jangan Pindahin Topik Dulu Lanjut Oke Terima kasih Pertama Itu adalah Iman kami Oke Oh Itu cuma Modal percaya Saja Nah Itu adalah Iman Iman yang diajarkan Pertama Kita ambil dari Alkitab Baru kita Enggak Bukan itu Bukan salib itu Pertanyaannya Kan jelas Tuh Iya Penyaliban Terhadap Yesus Itu Pemberian Tuhan Atau Pemberian Setan Enggak Pertama Aku tanya dulu Ke Bang Zuma Bang Zuma Tahu enggak Dasar Iman Kristen itu Dari mana aja Saya tidak Tanya iman Saudara Yang saya tanya Penyaliban itu Adalah Kehendak Tuhan Atau itu Adalah Kehendak Iblis Itu adalah Kehendak Tuhan Itu kehendak Allah Mana dalilnya Mana dalilnya Tunjukkan Kalau Kalau Bilang Bang Zuma Kalau itu Dalil Dalil Saya minta dalil Kau jangan Memfitna Bung Kau fitna Tuhan Telah memberikan Ruang Untuk pembunuhan Terhadap Yesus Mana dalilnya Pertanyaan Saya apa Apakah penyaliban Itu kehendak Tuhan Atau kehendak Iblis Enggak Pertama aku Enggak mau ngikutin Pola pikir abang dulu Oh tidak bisa Karena ada larangan Jangan kau membunuh Orang yang tidak bersalah Jangan kau membunuh Orang yang benar Yesus orang benar Yesus orang yang tidak bersalah Itu perintah Yang menyalibkan Yesus Yang menyalibkan Yesus siapa Mau yang menyalibkan itu Bombom Yang menyalibkan itu RK Saya tidak mau tahu Yang saya tanya Penyaliban Penyaliban ini Kehendak Tuhan Atau kehendak Iblis Yang menyalibkan Yesus Itu siapa dulu Saya tidak mau tahu Siapapun pelakunya Yang saya tanya Penyaliban Terhadap Yesus Ini kehendak Tuhan Atau kehendak Iblis Kehendak Tuhan Mana dalilnya Tuhan menghendaki Membunuh orang yang benar Kita harus Dua Mana dalilnya Kehendak Tuhan Jangan kau Bunuh orang yang Tidak bersalah Jangan kau membunuh Orang yang tidak Yang tidak berdosa Dan ini Keluaran 23 Nomor 7 Jangan kau Membunuh orang Yang tidak bersalah Berarti Tuhan Berkehendak Jangan membunuh Yesus Bang Zuma Coba Anda melakukan Kebohongan disini Anda melakukan Kebohongan Dengan mengatakan Penyaliban Penyaliban adalah Kehendak Tuhan Anda telah melakukan Penyaliban Dengan kata lain Anda adalah Wakil Iblis Yang ingin Menutupi Pekerjaan Iblis Dengan Mengatasnamakan Tuhan Penyaliban itu Adalah karya Setan Karya Iblis Kenapa 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 Satu Melanggar Perintah Tuhan Jangan kau Membunuh Siapa yang Menyalibkan Bukan Bukan Siapa Itu pelanggaran Siapapun disitu Yang melakukan Menyalib Dengar Dengar Siapapun Pelakunya Yang telah Menyalibkan Yesus Dia telah Melanggar Firman Tuhan Dia telah Melanggar Larangan Tuhan Jangan kau Membunuh Orang yang Tidak bersalah Tetap saja Dibunuh Siapa yang Membunuh Saya tidak Tanya Saya tidak Butuh Siapapun Ini yang Terjadi adalah Pembunuhan Anda mengatakan Anda tadi Anda tadi Mengatakan Bahwa penyaliban Itu adalah Kehendak Tuhan Iya Mana buktinya Kalau Tuhan Menghendaki Pembunuhan Terhadap orang Yang benar Itu bukan Masalah siapa Yang menghendaki Tapi memang Dia diutus Pertanyaannya Penyaliban itu Kehendak siapa Kehendak Tuhan Atau kehendak setan Kehendak Tuhan Ada dalil Ada dalil Maaf saya Kalau Harus ke dalil Itu gimana ya Dibilang ya bang Kalau saya Mengatakan Itu kehendak Iblis Kenapa Saya kasih dalil Oke Saya kasih dalil ya Satu-satu Tapi kita bahas ya Ya Saya kasih dalil Ketika Tuhan Mengatakan Jangan kau Jangan kau Membunuh orang Yang tidak bersalah Itu kehendak Tuhan Oke Itu kehendak Tuhan Siapa yang membunuh dulu Loh Kok jadi siapa yang membunuh Kehendak Tuhannya Jangan kau membunuh Jangan kau membunuh Yesus Itu kehendak Tuhan Keluaran 20 Nanti-nanti Nanti pelakunya itu Nanti Jangan kau Membunuh Yesus Keluaran 23 Nomor 7 Oke Nah Orang yang Membunuh Yesus Berarti melanggar Firman Tuhan Yang membunuh ini Adalah orang Yahudi Bekerja sama Dengan Orang Romawi Ahli-ahli Taurat Oke Lanjut Berarti Pekerjaan Pembunuhan Terhadap Yesus itu Melahirkan dosa Betul Buat mereka yang Membunuh Oke Terus Apa hubungannya Dengan kalian Apa Pertanyaannya apa Kenapa kalian Mengajarkan penyaliban Itu nebus dosa Itu yang diimani Jadi gimana bang ya Iya Tadi anda mengatakan Penyaliban Pelaku penyaliban Mengakibatkan dosa Terus kenapa Kalian ini Yang datang Entah dari mana Hutan mana Datangnya kalian ini Kok tiba-tiba Penyaliban Yang mengakibatkan dosa Justru Menghilangkan dosa Bagi kalian Ini beda Objek Beda subjek Sebenarnya Makanya aku Kayaknya Bukan Kalau mau dibilang Bisa jadi Berarti kamu Berarti iblis Adalah pahlawanmu Makanya saya katakan Penyaliban itu Salib itu Adalah hadiah Dari setan Untuk Kristen Sudah selesai Kamu sudah akui Kamu sudah akui Akui dulu Bahwa Anda Anda harus Berterima kasih Kepada setan Yang telah berjasa Memberikan hadiah Penyaliban Untuk kamu Oh ampun Oh ampun Dari Dasarnya Memang kayak gini Nanti Apa dasarnya Coba Coba dari dasarnya Dulu Coba Coba Ginerang Menjelaskan dasarnya Berisik ini Siapa Saya penasaran satu hal Satu hal Raku Raku Berisik Raku Dimiyut aja dulu Apa itu Anda sudah mengakui kan Saya sudah uraikan Bahwa Anda menerima hadiah Dari setan Berupa penyaliban Sekarang geliran Anda Membantai itu Silahkan Enggak terlepas dari Saya mengakui atau enggak Tapi Mengenai apologit ini Saya mau bertanya Disini kan banyak juga Saudara kita muslim ya Yang mengalihkan Oke Enggak Enggak bunda Jadi Jangan langsung kita Tiba-tiba ada di atas Sementara Dari bawahnya Saya juga masih Saya sebenarnya naik Untuk apa ya Penasaran dengan kata Apologit ini Gitu loh Oke Teman-teman Saudara Islam kan Juga banyak ya Jadi saya mau bertanya Bunda Bang Zuma Sebagai apologit Apa yang membuat Apologit Islam ini Harus eksis Maksudnya apa tantangan Yang membuat Para bunda Dan para orang-orang Seperti Bang Zuma ini Harus eksis Gitu Karena adanya Oke Karena adanya Ajaran yang dihadiahkan Dole setan Yang menyelubungi dia Dengan kepalsuan Mengatasnamakan Kemudian Allah Mengatasnamakan Alkitab Padahal itu dari setan Oke Boleh saya lanjut Anda sudah menganggiri tadi kan Itu hadiah dari setan Nah Terus apa lagi Oke Kedua 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 Ketika Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu Ternyata Berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab kami Kenapa itu harus diperdebatkan Karena Yesus berbeda dengan Nabi Isa Justru itulah harus diperdebatkan Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Rasul Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah Yang mengajarkan tentang Allah Alkitab Rasul Itu hanya Nabi Isa alaihissalam Kenapa Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa Justru menggunakan kata Rasul Kata Allah Kata Alkitab Kenapa Itulah sekarang Yang namanya tadi itu Yang tadi Siapa tadi Itulah sekarang Yang namanya adalah pekerjaan Rokudus Bisa gak sih nyambung kalau diskusi Kenapa lari Kenapa lari ke Rokudus Apa hubungannya Kristen dengan Rokudus Ini bahaya ini Kan kamu yang mengatakan Kenapa sekarang ada istilah Alkitab Ada kenapa istilah Lari dari topi Nabi Isa Rokudus itu hanya ada di Islam Gak ada di Kristen Rokudus itu Kok gak ada Iya Dimana Rokudus di Kristen Coba tunjukkan Dari mana akar kata Dari mana asal Kata Rokudus itu Kok bisa ada di Bible Dimana ambilnya Dimana ambilnya Dimana ambilnya Kata Rokudus itu ambilnya dari mana Oke berarti harus berangkat dari sini Aku ngerti Ya silahkan Bang Zuma Bang Zuma Dimana tertulis Dimana tertulis di Bible ada Rokudus Coba tunjukkan ke saya Kenapa Bang Zuma harus selalu tentang Bible Kalau ditanya ke bener-bener kau Iya karena Bible kamu itu tampil ke Islam-Islaman Enggak Kenal Karena Kristen itu agama yang tidak percaya diri Kalau tidak mengambil istilah Al-Quran Kristen hancur Kata Rokudus tadi itu ambil dari mana Tunggu-tunggu Kata Rokudus itu ambil dari mana Itu dulu Rokudus itu dari Allah Bapak loh Bang Zuma Ya dimana kau dapat kata Allah Kau bawa lagi Rokudus belum selalu Kau lagi kata Allah Rokudus dulu tunjukkan Buktinya Kalau Kristen itu memang diajarkan tentang Rokudus Mana Tunjukkan dimana di Bible tertulis ada kata Rokudus Akar kata Original teks Sumber Abang kan lebih pintar tentang Alkitab Abang buka aja Loh Justru Anda yang punya tanggung jawab Untuk menjawab ketika saya tanya Dari mana Anda mengambil kata Rokudus Kok jadinya kembali ke saya Maka Maka Bang Zuma Kalau kata Rokudus itu melalui perkataan Enggak saya minta sumber Sumbernya Anda menggunakan kata Rokudus ini Itu dari mana diambil Dimana tertulis di Bible Coba Sumbernya Sumbernya Sumber Rokudus itu ada dari ala Bapak Karena Mulai ngajak Dimana tertulis kata Rokudus di Bible Alamak Mulai Dimana dimana Yang ketawa Siang kamu ketau Gue turunin Dimana Supaya kamu sadar Bahwa ternyata Selama ini kalian ditipu Enggak Sekarang tunjukkan Dimana kata Rokudus di Bible Dimana ada Dimana ada kata Rokudus di Bible Kayak gak bawa Bible Abang tau Bible sendiri Alamak Gimana dong Sudah turun Sudah turun Sudah Gimana dong Rokudus itu milih Al-Quran Gak ada di Kristen itu Rokudus Di Indonesia Baru Kristen itu bisa Nyebut kata Rokudus Di luar Indonesia Tidak ada Kemudian orang Kristen Kenal Rokudus itu Jadi kalian itu cuman Manipulasi Semua manipulasi Kalian itu Orang Amerika Kenalnya hantu suci Amerika menyebutnya Hantu suci Holy Ghost Ayo Indonesia apa ya Monitor Yos Yos monitor Yos Kalau ditanya itu akar kata Berarti lari ke original text Bukan lari ke Agung-agung Apa tadi tuh Eh lari pula dia Tadi ikut-ikut ngomong Sekarang kasih kesempatan Lari Gimana sih Sendiri takut ya Jadi Teman-teman Kita simpulkan Sementara ya Umat Islam itu Memuliakan Nabi yang datang Di tengah Tegah Bani Israel Membawa Injil Lahir tanpa Ayah Yang disebut Al-Masih Di Islam Ya Kristen menyebutnya Mesias atau Kristus Itu adalah manusia suci Dia tidak teraniaya Dia tidak Ditelanjangi Dia tidak digantung Di pohon Dia tidak terkutuk Kalau Kristen Mengimani Okdom tersebut Terkutuk Itulah bedanya Siapa yang memuliakan Yesus atau Isa Hanya Islam Tapi tadi Udah jelas-jelas Masuk akal Mudah dimengerti Tetap aja dia Nika dia Menang-jelas